Halo semuanya, balik lagi sama gue Biggy Pau disini and of my video jadi video kali ini gue bakalan buat salah satu dokumentasi buat gue pribadi untuk untuk bisa apa ya mungkin melihat progres gue selama gue hidup atau mengejar apa yang gue inginkan jadi video ini akan masuk ke salah satu video dimana gue akan ngebuat salah satu series gue sendiri itu adalah bukan siapa-siapa dimana video ini merupakan video pertama dari apa yang ingin gue dokumentasikan sebagai perjalanan hidup gue selama ini untuk menjadi seseorang atau sesuatu hal gitu lah dimana mungkin gue akan ngerekap gitu ya bisa dibilang ngerekap apa kegiatan gue selama seminggu sehingga gue nanti mungkin bakal bisa ngelihat kira-kira tuh progres gue tuh seperti apa sih dan sekiranya apakah progres gue ini cukup baik untuk melakukan bisa dibilang melakukan hal yang ada hubungannya dengan apa yang ingin gue inginkan sebenernya video-video kayak gini tuh gue kepengen bikin karena ngelihat salah satu video dari Bang Panji dimana dia juga ngebuat perjalanannya dia selama di New York gitu dan gue pribadi juga pengen ngedokumentasiin perjalanan gue gitu dari yang bukan siapa-siapa jadi mungkin nantinya akan jadi seorang pengen sih gitu dan disini gue berangkat dari ya bukan siapa-siapa dimana gue masih mencari jati diri gue masih mencoba untuk bisa saya seenggaknya untuk ya sedikit demi sedikit melangkah lah bisa dibilang kayak gitu untuk minggu ini gue sebenernya banyak banget kegiatan pengacara pengangguran banyak acara nah gue mulai kalau nggak salah dengan dapetnya gua pertama kali job dari website yang selama ini gua nggak begitu harapkan jadi gua itu lagi nge-freelance untuk bikin-bikin desain lah mungkin kalau kalian tahu ya website-website kayak piper seribu 99design atau kalau di Indonesia mungkin Facebook kali ya jadi gua tuh dibat kata kayak tokopedia nya lagi tuh cuman ini versi jasa gitu jadi kita bisa nawarin jasa-jasa kita untuk nanti orang bisa beli gitu atau nyewa atau apa ya berkata kerjasama lah sama kita dengan tarif-tarif yang udah kita tentuin gitu gua dapet job pertama kali dari situ dan itu pecah telurnya gua dimana gua ngebuat desain salah satu produk untuk katalog sebenernya gua nawarinnya untuk desain sosial media ya tapi ternyata dia mintanya katalog dan nggak papa juga karena gua juga butuh duit untuk pecahin telor itu juga biar orang tahu kalau sebenernya ya gua masih aktif dan pernah untuk kerja sama orang gitu jadi seenggaknya udah ada yang pernah order gitu namun nggak berjalan dengan baik sampai sekarang udah kerjain desainnya gua udah coba untuk ngasih previewnya dan customer gua nih atau klien gua tuh nggak terlalu apa ya nggak terlalu oke gitu jadi banyak banget revisi yang mana sebenernya kalau jasa tuh gua tuh udah udah nawarin package tuh biasanya revisi berapa kali akan dibuat seperti apa nggak akan ngerubah konsep gitu jadi emang seperti itu gitu cuman mungkin masih masih nggak tahu sekarang masih belum kelar sih karena dalam dulannya sih ada tambahan ya ada tambahan untuk ngerjain dua katalog lagi cuman gua masih nggak tahu gua udah ngasih desainnya dan mungkin jadi salah satu yang apa ya jadi salah satu yang cukup kecewa sih gua dengan first job ini di website ini gitu udah mah nggak gede-gede banget tapi juga nggak boleh begitu gitu kita mesti bersyukur gitu kan dengan adanya ini juga jadi pelajaran bagi diri gua pribadi gitu gimana caranya untuk bisa nanganin klien-klien kayak gini kedepannya dan sebelum itu juga udah pernah jadi kontributor kontributor di salah satu website desain kayak kalau kalian tahu kan apa Adobe Express sekarang ya atau mungkin kayak apa ya semacam gitu lah dan dan paling populernya kan payah nah ada namanya itu Vistacrate atau dulu namanya tuh kerelo ya jadi sekarang dia udah berubah nah gue jadi kontributor disana dimana gua dan dikasih brief briefnya kayak gini bikin ini bikin itu jadi nanti gue tinggal pilih mau ngerjain bidang mana untuk desain-desain tersebut bayaran cukup oke menurut gua cuman memang seleksinya ketat karena memang mungkin base nya kan dari luar ya seleranya juga beda-beda dan dan yang nggak yang dan kontributor kan nggak cuma gua jadi saingannya mungkin banyak juga gitu ya dan sebenarnya gua udah ngelakuin ini dari dari dulu pas gua bekerja sih satu tahun yang lalu bahkan gua udah ngirim beberapa desain dan ternyata ada yang lolos ada yang nggak bisa saat gua seperti ini sekarang dimana gua memang lagi nganggur butuh pemasukan juga akhirnya gua lihat kalau misalnya tuh dana di akun gua itu tuh nyaris bisa untuk gua tarik yaitu gua membutuhkan 50 dollar seenggaknya untuk bisa narik ke Paypal gua sedangkan disana gua cuman butuh 5 dollar lagi dimana gua punya 45 dollar di akun tersebut akhirnya gua coba bikin lagi untuk bisa narik duitnya dan ternyata banyak rejekan lagi tuh gua sampai mikir gimana padahal kayaknya dulu tuh gampang-gampang aja dan gua bisa gitu akhirnya gua coba bikin lagi coba gua pelan-pelan ikutin briefnya dan untungnya sih ya apa ya oh ya btw kalau ada suara-suara motor atau apa paklumin aja ini di kontrakan soalnya jumpat kemarin ya maksudnya jumpat gua udah telar untuk di review ya disini dan gua bisa dapetin kemudian gua ngasih tiga desain satu kena tolak duanya lagi review dan nggak lama kemudian akhirnya sholat gua gua seneng banget gua dapet satu desain jargin 5 dollar jadi gua dapet 10 dollar dimana sekarang dana di akun gua atau duit yang ada di akun gua itu udah 55 dollar dimana gua bisa untuk tarik duitnya gitu karena kebutuhan emang gua juga butuh gitu gua butuh banget dan itu menjadi penghasilan pertama gua dalam dollar iya penghasilan dollar pertama gua selama ini 55 dollar nih kalau dirupiahin mungkin sekitar 600 ribuan 600-700 mungkin kecil memang cuman bagi gua jadi satu jadi satu apa ya satu kebanggaan karena gua akhirnya bisa gitu kan dapetin hal tersebut walaupun ini gua yakin baru permulaan juga gitu ya dan rencana sih gua pengen fokusin lagi coba untuk gua matengin materi-materi dari desain gua supaya bisa ngikut terus dari brief-brief yang dikasih semoga sih lancar minggu ini gua juga HP banyak keluar juga sih gua nonton beberapa film film Indo film luar juga gua tonton gua punya diskonan banyak tentang bioskop ya tentang nonton banyak banget gua bisa nonton tentunya ada juga gua menangin giveaway tiket gratis nonton gua dua film lagi rencana sih akan gua pakai bulan ini bulan Oktober akan ada Seri Asih akan ada Black Adam Black Panther bulan ini nggak ya gua lupa pokoknya bulan itu lumayan lah lumayan bagus ketimbang bulan sebelumnya September gimana gua mau pakai tiket itu gratis nonton dua kali tapi sama gue juga masih punya diskonan diskonan di Gothic sepotongan harga gitu lah lumayan tuh potongan harga Rp 10.000 jadi bisa nonton makin murah gitu walaupun gua tahu sebenarnya duit gua juga lagi nggak lagi nggak oke gitu jadi oke minggu ini ini gua nonton dua film gua ada filmnya Jagad Arwa gua tonton sama kemarin banget baru nontonin filmnya yang smile sejam itu dua-duanya horror jomplang banget satu horornya fantasy satu yang horornya gila ya horror yang brutal banget dan gua masih terbayang-bayang gitu sama filmnya sekarang masih ada di bioskop kalau kalian mau nonton abis itu gua juga pergi untuk kerjain desain-desain yang desain-desain yang desain-desain yang gua butuhin gitu ya untuk di website tersebut dimana gua harus ke warnet sayangnya karena ya laptop gua nggak terlalu bagus untuk hal tersebut akhirnya gua coba ke warnet disana gua ya namanya warnet gitu ya mungkin nggak cuma main doang nggak cuma desain doang tapi gua juga main agetik lagi suka banget main Valorant walaupun gua tahu sebenarnya jangan main terus tapi dengan apa adanya gua sekarang yang lagi sakit juga kayaknya memang untuk bersenang-senang itu juga bukan salah satu hal yang buruk gitu bagi gua karena gua juga butuh untuk ngilangin rasa dimana gua tuh gitu gua punya penyakit lo gua punya ini lo punya ini gua tuh nggak pengen kepikiran dimana gua udah terlalu banyak mikirin gitu di awal-awal namanya hidup deh masih kan muter ya dimana gua juga lagi enak-enaknya lagi gawe lagi merintis karir tabungan juga lagi gua bangun tiba-tiba drop gitu aja ya untungnya gua punya beberapa tabungan darurat yang udah gua buang gua masukin di reksadana pasar uang dan tadinya itu gua pengen beliin laptop atau komputer sebetulnya udah ada nih duitnya nih udah ada fondasinya nih dan gua sih berharap dana darurat ini tuh nggak nggak kesentuh gitu ya dalam artian ya amit-amit lah maksudnya sampe harus pake itu duit gitu dan sekarang tiap bulan gua pake itu darurat karena keperluan makan dan gua juga yang pengen masih addon gitu ya ini karena masih muda dia pengen pengennya tuh main terus gitu padahal karena kan nggak gitu gitu ya tapi nggak apalah duit masih bisa dicari tapi kalau untuk kesehatan susah ya berpikiran murid gitu kan gua juga cobain naik angkot lagi naik angkot sekarang aneh nih dulu tuh naik angkot tuh apa ya dusuk-dusukan gitu kayak rahmi banget tuh panas tapi sekarang enggak gitu karena kalau di Jakarta sendiri gitu ya kita ada Jack Linko dan itu gratis sekarang masih tinggal pake kartu aja tinggal tap dan mulut gua tuh wah enak banget sih misalnya gua udah mah lega gratis kadang juga angkotnya ada yang pake AC lucu banget lucu banget pokoknya naik angkot ujung ke ujung gak bayar gitu biasanya gitu ya dari ujung ke ujung apakah misalnya kita mau turut kiri bang berapa bang misalnya gitu dari mana neng dari mana mas sini ke sini gitu sini rawblong sini palmerah gitu tanah abang ah ditentuin gitu harganya pas turut tapi ini enggak lu turun aja gak peduli tempat gua naik angkot gak ada tapannya ada tapannya tapi kalau gak salah rusak atau apa jadi pake kamera CCTV gitu cernyak banget atau cernyak ini udah sesang gitu gitu ya tinggal adek bener tinggal tinggal nunjukin gini doang kayak kayak buat bukti gitu lah ini udah kayak bukan untuk scan gitu guys tapi kayak untuk kayak untuk ngasih tau ini gua pake ada kartunya gitu yang lain sih pada gitu dan rata-rata untuk sekarang sih bapak-bapak ibu-ibu ya tinggal banget anak-anak atau atau enggak anak-anak yang ngikutin emaknya atau biasanya tuh anak sekolahan jarang orang yang mau keluar entah mau main atau pengen pergi ke suatu tempat itu pake angkot tuh jarang bukan gak ada jalan ternyata pake motor dan emang sebenernya agak sedikit buang waktu sedikit sih sebenernya karena lu mesti nunggu lu tau kalo angkot itu kan juga mesti ke area-area tertentu kadang masuk gang juga tapi kan tujuan dari angkot itu ya supaya bisa dapetin rute-rute yang di dalam gitu jadi gak gak semua orang kan bisa untuk pergi ke jalanan besar gitu kan untuk untuk naik lagi transjakarta atau apa jadi tujuan angkotnya tuh disitu tapi pengalaman yang baik sih untuk angkotan umum disini sebenernya udah banyak infrastruktur yang 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 ada gitu dan lu bisa pake dan bahkan harganya murah-murah gitu makanya kalo lu liat mungkin gila aneh banget sih Jakarta tuh jarang banget orang jalan kecuali tempat-tempat tertentu ya ke Dirman mungkin masih Senayan mungkin ada dari situ mungkin masih tapi untuk daerah-daerah lain tuh susah lama mungkin orang mikir kayak gue punya motor pake aja gitu kalo semua orang mikir gitu ya ya macet tuh dah coba kalo ada 40 orang gitu kan mikir hal yang sama dengan kayak gue naik angkotan umum kan jadinya gak terlalu macet cuman ya tujuan orang mungkin beda-beda ya gak semuanya mungkin dapet rutenya dan gak semua orang pengen jalan pasti pengennya cepet gitu sih apalagi mungkin itu doang sih untuk episode pertama dari bukan siapa-siapa ini semoga gue konsisten bisa terus-terus bikin dan gak usah neko-neko kayak gini aja ada bakso malang lagi lagi ngerekam video ada bakso malang itu aja sih sama semoga semoga makin konsisten lagi dan bisa berani buat ngambil resiko ke depan yah mungkin itu aja dan sampai jumpa abone 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 Terima kasih.